Pertanyaan, sekarang aku lagi promo single aku yang ketiga, single aku duet sama Syarafi. Jadi sebenarnya ini lagunya Syarafi, tapi karena dia emang suka bikin versi lain dari lagunya, dan sekarang kali ini dia ngajakin aku berkolaborasi, dan akhirnya ya tercipta dari duet ini sebagai single ketiga aku juga. Mungkin bisa bercerita tentang apa sih? Nah ceritanya ini tentang kayak seseorang yang ada di sebuah hubungan, dan dia merasa insecure tentang hal itu. Dan di lagu ini kayak mengajak orang untuk jangan insecure lagi. Lirat gak sih sama kamu cerita lirik-liriknya? Lirat banget, apalagi aku itu sebenarnya sering insecure, tapi bukan dalam hubungan aja, tapi generally kayak soal penampilan, soal pendidikan, itu aku kadang-kadang suka insecure. Tapi aku selalu pengen menjadi contoh untuk biar gak insecure lagi. Nah di lagu ini aku pengen nyampein itu. Tapi insecure-nya soal apa sih? Selain penampilan tadi, terus kenapa harus insecure? Sebenarnya kita tuh gak boleh yang insecure, karena ya harus bersyukur tentang apa yang kita punya. Tapi sebenarnya kalau tentang penampilan itu, waktu dulu sih, waktu dulu sebelum aku. Buat dunia ini aku ini segini banget orang, ya jadi meradaptasi ke tiga internet yang harus kita tampil terus. Nah itu lumayan susah awalnya, tapi lama-lama aku ya selalu apa ya, bersyukur tentang apa yang aku punya. Terus ya belajar mencintai diri sendiri. Enak, buat kamu tahun 2020, buat kamu tahun yang seperti apa sih? Tahun 2020 ini rollercoaster banget sih para, apalagi ini apa ya, banyak banget yang daunnya, daun kita kayak ya virus corona ada, terus banyak banget musibah, apalagi awal tahun aku sempat kenal kembanjiran, mungkin banyak juga orang yang kenal kembanjiran awalnya. Tapi ya pastinya musibah ini ada bawa berkah juga, karena awalnya mungkin agak daun, tapi pasti dikasih sama Tuhan, sama Tuhan mesti dapet hadiah lagi. Nah aku Alhamdulillah, aku mulai karir aku sih tahun 2020, sebenarnya 2019 gak seakhir, tapi di tahun 2020 aku mulai seriusin lagi, dan akhirnya Alhamdulillah aku udah sambil dititik, jadi banyak banget yang aku rasain, absolutely down. Tapi pencapaian apa sih? Pencapaian apa yang belum tercapai mungkin di 2020 ini? Yang belum tercapai, ya pastinya banyak banget sih, apalagi aku pengen banget kolaborasi sama musisi-musisi yang besar, musisi-musisi, pokoknya aku pengen banget belajar dari pengalaman banyak musisi, terus aku pengen banget bikin album, tapi karena tahun ini belum kesampaian, karena banyak banget halangannya, jadi mungkin insya Allah kalau kita ada sih. Resolusi di... Bapak-bapak, aku pengen banget, banyak banget yang pengen aku kejar sih di umur 18 tahun ini, aku pengen banyak-banyakin karya aku, dan banyak belajar lagi sama musisi, terus ya bikin album, terus pengen pendidikan di... yang lebih tinggi lagi pokoknya. Pokoknya aku pengen banget belajar banyak hal dari dunia yang macam-macam. Resolusi di 2021 ini apa ya? Aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, ingin kenal lebih banyak orang lagi, ingin... apa ya, mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tinggi... Terima kasih telah menonton!